Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dalam kesempatan kita kali ini kita bertemu dalam sesi pertama untuk materi ekonomi publik yaitu yang chapter pertama yaitu tentang public economics dan function of government jadi tentang ekonomi publik pendahuluan dan apa itu fungsi dari pemerintah apa sih sebenarnya ekonomi publik itu ekonomi publik itu di dalam terminologi referensi yang ada dalam buku-buku yang ada dari luar negeri tentunya itu biasanya terminologinya menggunakan public finance yang paling banyak atau ada juga yang menggunakan microeconomics for public sector seperti itu artinya pada di terminologi itu bahwa sebenarnya ekonomi publik itu cenderung analisisnya mikro cenderung mikroekonomi baik jadi yang dimaksud dengan ekonomi publik jadi suatu pembelajaran yang berisi material atau konsep-konsep untuk menganalisis bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsinya dalam fungsi mikroekonomi seperti itu jadi dalam pembelajaran ini kita cenderung menganalisis pemerintahan dari sisi mikronya bukan cenderung ya tapi memang menganalisis dari sisi mikro seperti halnya contohnya pajak pajak itu bisa dianalisis dari sisi makro oh bagaimana kalau negara itu menaikan pajak maka dilihat oh GDP nya bagaimana oh growth nya bagaimana itu berarti makro ya seperti itu tapi lantas bagaimana kalau pemerintah menaikan pajak apakah misalnya utility dari masyarakat itu semakin bertambah berkurang kenyamanannya bekerja itu bertambah sehingga lebar supply itu bertambah atau bagaimana berarti itu kita menganalisis mikro nya jadi ekonomi publik itu kira-kira seperti itu jadi bukan menganalisis dari sisi makro tapi menganalisis dari sisi mikro ya jadi fokus dari mata kuliah ini ini adalah fungsi mikro ekonomi dari pemerintah dalam melakukan alokasi sumber daya dan menjalankan redistribusi pendapatan jadi kata kuncinya itu ada dua ya fokusnya jadi alokasi sumber daya dan redistribusi pendapatan alokasi sumber daya apa supaya efisien ya seperti itu dan termasuk juga untuk dapat meratakan kejahteraan dan redistribusi pendapatan agar apa pendapatan itu tidak mengumpul pada satu pihak atau satu golongan intinya lebih merata ya seperti itu karena biasanya ya tujuan dari pemerintah ya itu selanjutnya mata kuliah ini akan membahas juga bagaimana supply bagaimana produksi atau penggunaan barang publik dan barang privat sekali lagi dipandang dari sisi mikro ekonomi dengan demikian maka untuk mengikuti mata kuliah ini maka memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep mikro ekonomi dan tentunya kompetensi di dalam bidang matematika ekonomi karena penting sekali untuk menganalisis ya seperti itu tapi mungkin Anda karena dari dari jurusan pendidikan ekonomi atau peradi pendidikan ekonomi mungkin tidak terlalu banyak ya seperti itu hitung-hitungannya seperti itu tapi prinsipnya yang membutuhkan itu agar Anda dapat memahami konsep-konsep yang ada di dalam ekonomi publik itu dengan baik oke lantas pemerintah sebenarnya apakah pemerintah ini diperlukan ya seperti itu ya sebenarnya apakah pemerintah itu diperlukan analoginya begini misalnya jalan raya jalan raya misalnya suatu ketika traffic lightnya atau lampu lalu rintasnya itu mati ya seperti itu terutama pada saat jam-jam penuh ya misalnya berangkat sekolah berangkat kerja atau sebaliknya pulang sekolah pulang kerja ya seperti itu maka disitu sangat dibutuhkan sekali keberadaan traffic light dan termasuk polisi untuk mengatur jika bebannya berlebihan seperti itu lantas so what analoginya seperti itu bahwa yang dimasuk traffic light yang dimasuk polisi itu adalah sama halnya pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya jadi hadirnya pemerintah di dalam pemakaian jalan atau pemakaian jalan itu adalah contohnya ya traffic light barangkali tanpa traffic light tanpa polisi maka dengan sendirinya kemacetan yang ada itu akan terurai ya seperti itu akan terurai tapi pertanyaannya berapa lama itu akan terurai terus lantas berapa biayanya kalau misalnya itu terurai dengan sendirinya ya seperti itu misalnya pada jam-jam sibuk jam 2 jam 4 seperti itu tau-tau lampu lalu lintasnya mati dan kebetulan polisi juga tidak ada barangkali ya memang dengan sendirinya kemacetan itu akan terurai tapi bisa jadi kemacetannya itu terjadi jam 4 maka terurainya bisa jadi jam 6 sehingga anda semestinya jam 4 pulang sampai rumah jam 5 tapi karena berlarut-larut karena harus terurai dengan sendirinya seperti itu apalagi melalui gontok-gontokan bahkan mungkin berkelahi di jalanan seperti itu maka bisa jadi anda sampai di rumah bisa jam 7 sampai jam 8 bahkan bisa lebih dari itu artinya apa maka akan muncul biaya-biaya yang lebih besar ketika traffic light ketika polisi itu tidak ada di situ artinya apa bahwa dalam setiap saat seperti itu maka pemerintah itu penting kehadirannya seperti itu untuk menjaga apa untuk menjaga ya seperti halnya traffic light atau polisi itu tidak ada eh sorry untuk menjaga terjadi kemacetan itu tadi ya seperti itu atau kalau dalam ekonomi jadi tidak bisa dengan sendirinya misalnya ketika terjadi gonjangan maka pasar itu akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya ya seperti itu maka dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk mengantisipasi bahasa ekonominya adalah kegagalan pasar ya seperti itu kalau dalam lalu lintas misalnya kemacetan itu maka mau gak mau ya harus hadir setiap saat ada traffic light syukur-syukur ada polisi di situ untuk berjaga-jaga supaya apa supaya biaya itu tidak berlebihan yang perlu dipularkan oleh masyarakat seperti itu atau contoh yang lain misalnya Anda mengalami kecelakaan ya mungkin kebetulan Indonesia merasa gotong royongnya itu tinggi manusiaannya itu tapi apakah menjamin dengan menyadarkan kepada masyarakat yang ada Anda akan tertolong dan dibawa ke rumah sakit ya seperti itu artinya kembali lagi dibutuhkan pihak ketiga pihak ketiga itu siapa adalah pemerintah ya jadi tidak semata-mata menyandarkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya bisa jadi masyarakat jadi takut atau nanti merasa harus bertanggung jawab terhadap semua yang ada ya seperti itu sehingga Anda kecelakaannya dibiarkan misalnya seperti itu sehingga artinya maka pemerintah diperlukan sehingga ketika ada kecelakaan kalau memang misalnya pemerintah itu ada pemerintah akan menyediakan ambulan seperti itu maka orang-orang yang ada di situ bisa terpun ambulan ya seperti itu jadi kalaupun ada pihak-pihak swasta atau masyarakat melakukan swadaya itu sifatnya komplement ya seperti itu tetapi yang terpenting adalah dari pihak pemerintah jadi kira-kira itu artinya itu tadi kembali lagi bahwa setiap saat kemungkinan adanya kegagalan pasar itu kalau dalam ekonomi seperti itu itu akan terjadi sehingga mau-gak mau kita juga kita perlu pemerintah ya seperti itu jadi pemerintah itu harus menjalankan fungsinya ketika market failure itu terjadi seperti itu tapi jika tidak ada market failure maka tidak perlu turun tangan dari pemerintah tetapi bukan berarti tidak perlu turun tangan dari pemerintah lantas pemerintahnya sudah dibebarkan kan tidak seperti itu ya syukur-syukur itu tadi ada kecelakaan masyarakat yang lainnya bisa memeladuk ada kemacetan maka ada yang bersedia menjadi polisi lalu lintas untuk mengatur jalannya berlalu lintas supaya yang macet itu bisa terurai dengan cepat tapi sekali lagi kan kita tidak bisa menyandarkan pada kerelaan dari masyarakat yang ada harus ada pihak yang memang kewajibannya ada di situ ya seperti itu lantas bagaimana sih peran dari pemerintah itu yang pertama adalah membuat legal system membuat aturan membuat membuat hukum membuat penegakannya membuat peradilannya termasuk perangkat-perangkat yang ada di Indonesia ada jaksa ada mahkamah agung ada peradilan ada mahkamah agung seperti itu ada polisi jadi peran dari pemerintah itu adalah itu ya atau fungsi dari pemerintah sebenarnya kurang tepat ya bukan peran tapi fungsi dari pemerintah adalah yang selanjutnya yang selanjutnya adalah menyediakan barang dan jasa ya seperti itu jadi pemerintah itu harus bisa menyediakan barang dan jasa sebagai penyedia barang dan jasa terutama apa adalah barang dan jasa yang itu tidak bisa diproduksi oleh pihak swasta atau yang itu banyak berkaitan dengan harga hidup orang banyak sehingga jangan sampai itu dikuasai oleh pihak tertentu sehingga nanti semua masyarakat akan bergantung kepada pihak tertentu itu tadi yang bukan pemerintah ya seperti itu atau misalnya analogi atau misalnya penerapannya bahwa oh ada daerah terpencil misalnya seperti itu daerah terpencil misalnya daerah itu kalau misalnya dimasuki oleh pihak bisnis atau swasta seperti itu maka pihak bisnis atau swasta yang masuk ke daerah terpencil itu katakanlah membuat transportasi antar pedesaan maka dia akan mengalami kerugian maka lantas bagaimana pemerintah harus turun tangan disitu menyediakan jalan menyediakan transportasinya kalau rugi bagaimana tidak apa-apa karena pemerintah tidak harus menghitung utung rugi secara bisnis tapi harus menghitung kemanfaatan yang lebih besar secara eko ya seperti itu barangkali mungkin dengan menyediakan katakanlah kayak damri sebagai transportasi perintis seperti itu untuk pedesaan mungkin rugi dari sisi ekonomi dari sisi bisnisnya tapi dari sisi ekonomi tidak rugi kalau bisa tidak rugi karena mobilitas warganya menjadi lebih lancar ekonominya jadi lebih maju kalau ekonominya lebih maju maka demandnya muncul kalau dimenyamun kecul maka permintaan terhadap transportasi itu juga semakin besar kalau permintaan terhadap transportasi semakin besar maka pihak swasta itu bersedia untuk mensepline ya seperti itu sehingga kalau ada seperti itu ya sudah pemerintah tidak perlu turun tangan cukup menjadi regulator seperti itu oke yang selanjutnya adalah pemerintah mempunyai peran atau fungsi misalnya membeli barang atau jasa contoh sederhananya dalam beberapa kesempatan terakhir ini kita sering mendengar misalnya petani itu harus membacoki panenan sawinya membacoki tembakok terus ada tomat dibuang di jalanan seperti itu ya seperti itu maka semestinya pemerintah harus turun disitu bagaimana melakukan pembelian supaya motivasi dari rakyatnya petani itu terjaga jangan sampai motivasi dari petani itu menjadi hilang ya kenapa karena mengalami kerugian yang besar yaudah saya gak usah bertani lagi kalau seperti itu maka ketahanan pangannya akan terancam Indonesia secara keseluruhan ya bagaimana caranya pemerintah membeli ya memang rugi gak pasalah pemerintah membeli supaya supaya perekonomian dari pertanian itu berjalan kalau perekonomian pertanian itu berjalan maka rakyat yang hidup di pertanian itu menjadi nyaman terus seperti itu merasa terlindungi atau misalnya ya selain itu tentunya ada komplement kebijakan yang lain misalnya melakukan pendampingan melakukan pendampingan tentang pemasarannya pendampingan tentang pengemasannya seperti itu contohnya di pahilan itu misalnya berlimpah buah-buahan yang dihasilkan maka dibuat berbagai macam variasi dari produk buah-buahan itu seperti itu jadi bagaimana kreativitas dari pemerintah membina petani dalam hal ini jangan sampai petani itu yang membuang produknya di jalanan kenapa? karena harga terlalu murah sehingga dia pangin pun biayanya lebih besar daripada harga jualnya jadi kira-kira itu fungsi dari pembelian barang dan jasa yang selanjutnya adalah menyediakan aturan untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi terhadap sektor swasta seperti itu nah gunanya apa? ya kembali lagi supaya kesejahteraan umum itu tercapai contohnya bagaimana misalkan saja ini hubungannya dengan pedagangan luar negeri misalnya seperti itu jangan dibiarkan misalnya produk-produk pertanian itu begitu bebas masuk ke Indonesia dari luar seperti itu walaupun yang memang mungkin terikat dengan perdagangan perjanjian perdagangan yang ada yaitu harus diperjuangkan seperti itu perlindungan terhadap pertanian itu diperlukan atau perlindungan terhadap produk apapun di dalam negeri contoh hal yang sederhana misalnya kita sering melihat toko bekas eh toko bekas toko sisa ekspor misalnya toko sisa ekspor tapi di dalamnya ternyata barang-barang bekas baju-baju bekas padahal itu baju-baju bekas itu notabene adalah sampah yang dibuang dari negara asalnya supaya tidak menupuk dan di Indonesia ditampung di Indonesia ditampung dan dijual dan sampai sekarang pun masih ada nyatanya sampai sekarang masih ada walaupun mungkin lebih ketat barang-barang tapi sampai sekarang pun masih ada kalau itu terus-menus terjadi maka produsen lokal atau produsen domestik itu tidak punya insentif untuk melakukan produksinya lagi ngapain produksi kalau harganya murah kenapa harus bersaing dengan tadi itu barang-barang bekas itu misalnya tentunya membeli jaket 50 ribu 100 ribu sudah bagus padahal kalau diproduksi di dalam negeri ratusan ribu bahkan jutaan seperti itu atau misalnya menyediakan aturan bahwa produk dari luar harus membeli persalahan seperti sehingga tidak begitu saja bebas masuk ke Indonesia seperti itu atau contohnya misalnya adanya sekarang kan ada itu peraturan persaingan usaha sehat usaha sehat usaha sehat undang-undang akan didrive oleh perusahaan tersebut sehingga dibuat aturan misalnya dalam undang-undang itu kalau satu perusahaan maka kalau dia menguasai 50% lebih maka itu sudah disebut monopoli atau kalau beberapa perusahaan menggabungkan diri dan itu share-nya mencapai 75% maka itu sudah terkena undang-undang monopoli terkena pasal monopoli sehingga didenda dan lain sebagainya atau persaingan persaingan yang mengakibatkan yaitu persaingan yang tidak sehat upaya-upaya perdagangan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat seperti itu oke terus yang terakhir walaupun terakhir ini tapi penting sekali juga dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu adalah melakukan redistribusi pendapatan bagaimana melakukan redistribusi pendapatan yang menarik pajak yang kaya terus memberikan subsidi yang miskin ya seperti itu atau melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif misalnya sekarang sudah mulai diterapkan BPJS seperti dulu kan belum ada seperti itu ya kerja-jamannya SBY sudah diluntis ada BPJS terus sekarang dilanjutkan seperti itu ya walaupun kemarin mau dinaikkan BPJS itu ya padahal BPJS itu kan sebenarnya konsep asuransi sosial asuransi sosial yang mestinya harus murah kalau mahal bukan asuransi sosial di depan masnya oke jadi kira-kira seperti itu ada 5 peran penting yang pertama adalah membuat legal system yang kedua adalah melakukan pembelian barang atau jasa yang ketiga melakukan menyediakan barang atau jasa terutama bagi barang yang strategis atau barang yang itu tidak bisa disediakan oleh pihak swasta yang selanjutnya adalah melakukan intervensi terhadap pihak swasta dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah melakukan redistribusi pendapatan ya seperti itu supaya itu tadi supaya ketimbangan itu tidak semakin jauh kalau ketimbangan semakin besar maka itu akan mengimbulkan permasalahan baru dalam ekonomi selanjutnya lantas sebenarnya bagaimana pandangan terhadap eksistensi dari pemerintah secara konsep pada prinsipnya ada dua pandangan terhadap eksistensi atau fungsi dari pemerintah yang pertama adalah pandangan organik yang kedua adalah pandangan mekanistik kalau kita gambarkan adalah seperti ini yang di sebelah kanan apa itu jantung yang di sebelah kiri itu apa itu adalah mesin-mesin pabrik seperti itu sebelah kanan itu mewakili dari organik organik view artinya apa bahwa ketika ada manusia maka dengan sendirinya ada jantung jadi kira-kira itu sedangkan yang kiri itu adalah apa bahwa manusia itu membuat mesin-mesin pabrik untuk mencapai tujuan ekonominya seperti itu jadi kira-kira kita bisa memperoleh gambaran itu atau bedanya dengan gambar itu mudah-mudahan yang pertama organic view bahwa yang dimasak dengan pandangan organik pemerintah itu ada adalah untuk memimpin atau memerintah atau mengelola dari komunitas yang disebut warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan secara umum atau neutral goal jadi mencapai tujuan bersama itu dari sisi tujuannya yang selanjutnya dari pembentukannya pemerintah dalam pandangan ini itu tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat artinya ketika ada masyarakat komunitas maka pasti ada pemimpin di situ pasti ada pemerintah yang mengorganisasi jadi tumbuh secara natural dengan sendirinya tidak dibuat buat analoginya begini ketika anda berkelompok 3 5 pasti paling tidak ada satu orang yang dijadikan referensi bagi kelompoknya itu walaupun satu orang tadi itu tidak ditunjuk secara resmi formal sebagai pemimpin secara formal sebagai pemimpin yaitu gambaran bahwa pemerintah dalam masyarakat itu seperti itu dengan tumbuh dengan sendirinya pemerintah ada dengan sendirinya ketika ada masyarakat ketika ada komunitas yang selanjutnya adalah komunis itu di dalam menginterpretasikannya itu terlalu berlebihan terlalu berlebihan dalam kenapa disebut berlebihan karena pandangan ini maka menganggap pemerintah atau negara negara yang diwakili oleh pemerintah itu adalah segala-galanya sehingga semuanya pribadi itu harus tunduk kepada pemerintah maka coba anda lihat kehidupan di negara komunis seperti itu maka keberadaan pemerintahnya sangat kuat bahkan boleh dikatakan pemerintah itu ya dewa atau Tuhan bahkan seperti itu bagi warga negara oke yang selanjutnya adalah pandangan pandangan pemerintah dari sisi mekanistik jadi pandangan mekanistik yang dimaksud adalah bagaimana yaitu pemerintah itu dengan sengaja diciptakan oleh sebagian masyarakat untuk memperoleh tujuannya jadi tujuan dari masyarakat yang sebagian jadi bukan tujuan dari masyarakat secara keseluruhan tapi masyarakat yang tadi yang mendirikan pemerintah jadi kalau ada polanya seperti itu ya maka itu pandangan mekanistik ya tujuannya kepingin mementingkan dari kelompoknya ya seperti itu yang selanjutnya liberal atau libertarians itu orang-orang liberal itu biasanya menekankan peran yang terbatas kepada pemerintah terhadap komunitas atau menjaga hak pribadi sehingga kalau anda lihat di negara-negara maju yang sekuler itu yang pandangannya liberal maka mereka tidak akan mengatur misalnya dari agama mengatur agamanya pribadinya seperti itu ya sudah dibebaskan anda mungkin bugil selama tidak membanggu ketertibaan umum ya dibiarkan misalnya seperti itu anda berselingkuh ya apa berselingkuh ya sorry anda misalnya kumpul kebur seperti itu ya dibiarkan asalkan tidak mengganggu masyarakat sekitarnya mungkin seperti itu sehingga sangat membatasi peran dari pemerintah ya dan dia sangat memproteksi hak-hak pribadi dari masyarakat akan tetapi dalam dunia nyata pemerintah itu juga punya posisi untuk menjaga privasi dan memproteksi kepentingan publik ya untuk menyediakan itu untuk menyediakan barang-barang non privat ya misalnya penyediaan keamanan sosial asuransi sosial terutama untuk orang miskin ya sorry asuransi kesehatan terutama untuk orang miskin terus publik fasiliti yang di perbanyak diperbaiki kualitasnya bagus seperti jadi sebenarnya yang namanya kayak BPJS seperti itu bukan konsep dari Indonesia sendiri itu konsep justru di adopsi dari luar nukis sudah ada seperti itu namanya asuransi sosial ya seperti itu jadi tujuannya apa ya tujuannya untuk melindungi kepentingan publik ya seperti itu sehingga ya kadangkala untuk beberapa hal negara-negara yang sekuler itu ya mungkin lebih ya apa ya bukan lebih mungkin kadangkala dalam praktiknya lebih islami daripada negara islam atau negara dengan banyak penduduk islamnya ya seperti itu dalam hal tertentu misalnya oke yang selanjutnya adalah ini di Indonesia siklus siklus APBN itu adalah seperti ini Anda bisa melihat di kementerian keuangan siklusnya dimulai dari tahun sebelumnya Januari Februari menentukan kapasitas fiskal seperti itu terus eh sorry biasanya di bulan Agustus ya di bulan Agustus tepatnya di sebelum hari kemerdekaan itu Presiden melajakan RAPBN Muta Keuangan dan RAPBN ya seperti itu dan seterusnya secara umum garis besar bahwa prosedur dari pembuatan APBN itu adalah untuk di Indonesia Presiden itu mengajukan RAPBN kepada DPR lantas DPR melakukan negosiasi terhadap pemerintah terus akhirnya muncul kesepakatan yang disebut APBN jadi R-nya hilang menjadi APBN jadi sebenarnya kalau kita menganalisis APBN ini sebenarnya kita menganalisis juga bagaimana kesepakatannya terhadap DPR ya seperti itu jadi jadi kalau ada apa-apa dengan APBN itu tidak sepenuhnya pemerintahan yang ada disalahkan atau Presiden disalahkan tetapi bisa jadi ya DPR karena kan itu sudah melalui proses negosiasi dengan DPR selanjutnya begitu masuk ke tahun anggaran maka Presiden mengajukan yang namanya RAPBNP atau perubahan kenapa mesti ada RAPBNP bahwa di dalam tahun berjalan itu misalnya asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi kan dalam buat APBN itu kan biasanya ada asumsinya kurusnya sekian asumsi harga minyak dunia sekian karena harga minyak dunia itu kan juga mempengaruhi pendapatan negara pendapatan negara pajak atau non pajak ya seperti itu terus inflasi pertumbuhannya sekian seperti itu contohnya ketika ada pandemi ini ya otomatis banyak sekali perubahan di dalam APBN itu ya karena adanya pandemi maka usaha itu banyak yang menurun seperti itu dan banyak hal yang terjadi growth-nya menurun misalnya terus kursinya terancam dan lain-lain oke terus minyak dunia semakin turun ya seperti itu oke selanjutnya presiden setelah mengajukan era APBNP itu kembali lagi terjadi negosiasi dengan DPR dan hasilnya adalah APBNP jadi APBN perubahan ya seperti itu APBN perubahan ini dijalankan sampai akhir tahun maksudnya tahun berjalan tersebut seperti itu sehingga muncullah APBN realisasi itu makanya kalau anda melakukan pemidian harus dilihat betul datanya datanya itu jangan-jangan anda masih pakai APBN padahal APBN itu masih anggaran bukan realitanya seperti itu jadi harus dicari betul proksi dari variable yang diteliti pakai apa seperti itu jadi ada APBN ada APBNP ada realisasi seperti itu datanya macam-macam jangan sampai salah memasukkan data dalam yang mau dipakai itu apa oke selanjutnya ini adalah kerangka dari APBN ringkasan APBN prinsipnya ada pendapatan ada belanja pendapatan itu ada penerimaan dalam negeri ada penerimaan dari luar negeri berupa dan yang paling besar di dalam apa itu dekade-dekade terakhir ini seperti itu apalagi Indonesia sudah tidak banyak bertumpu kepada penghasilan sumber daya maka tentunya penerimaan perpajakan dalam negeri itu menjadi komponen yang terbesar kira-kira mencapai 70 atau 80-an persen seperti itu selanjutnya belanja belanja itu ada dua ada belanja pemerintah pusat ada belanja berupa transfer ke daerah atau perimbangan keuangan daerah seperti itu ada dana bagi hasil ada dana lokasi umum ada dana lokasi khusus terus sekarang ada dana ot sus seperti itu DIY itu ada dana untuk kebudayaan ya seperti itu secara umum saya pernah mendapatkan datanya bahwa perimbangan keuangan daerah itu kan kira-kira sepertiganya ditambah uang yang disalurkan ke daerah melalui kembagaan sorry kementerian dan lembaga itu kira-kira totalnya 65% ya uang dari APBN itu larinya ke daerah artinya apa bahwa kalau misalnya di daerah anda itu gak maju-maju maka kemungkinan besar yang salah adalah pemerintah daerahnya yang tidak bisa mengelola keuangan daerah dengan baik ya kenapa karena sebagian besar uang dari APBN itu dipegang oleh daerah seperti itu selanjutnya dari belanja dan pendapatan tadi maka ada yang namanya surplus atau defisit seperti itu terus nanti surplus dan defisit itu atau defisit itu maka dipenuhi dengan namanya pembiayaan ada pembiayaan dalam negeri ada pembiayaan luar negeri segampangannya ada hutang juga seperti itu kalau zaman dulu hutang itu di dalam mode baru hutang menjadi pendapatan negara tapi sekarang paradigma itu sudah dirubah ya seperti itu hutang ya hutang bukan benda batang oke selanjutnya tentang pemerintahan sendiri ada yang disebut ukuran dari pemerintah ada dua macam misalnya ada ukuran berupa berapa jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya atau seberapa besar government spending yang ada tetapi yang cenderung digunakan adalah seberapa besar government spending yang ada yang selanjutnya dari struktur pemerintahan secara umum struktur pemerintahan yang ada itu ada pemerintah pusat ada pemerintah daerah contohnya Indonesia sekarang mengalami sudah desentralisasi atau otonomi daerah otonomi daerah itu terbagi menjadi tiga dimensi desentralisasi fiskal atau keuangannya desentralisasi birokrasi atau administrasi terus desentralisasi politik dulu gubernur atau bupati itu dipilih oleh pemerintahan langsung hasilnya ditunjuk oleh pemerintah langsung kamu jadi gubernur disini kamu jadi gubernur disini ya seperti itu kalau sekarang sepenuhnya di handle oleh kekuatan politik yang ada di daerah seperti itu makanya sekarang agak rancur juga bagaimana kekuasaan contohnya kekuasaan gubernur terhadap kewengenangannya untuk mengelola atau mengorganisasi kekuatan yang ada di bawahnya contohnya bupati wali kota ya seperti itu padahal apa bupati dan wali kota itu tidak bertanggung jawab kepada gubernur tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat artinya apa sejelek-jelek bupati atau wali kota itu maka bupati itu ya akan tetap terjaga kalau masyarakatnya masih mempercayai jadi sehingga gubernur itu tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka karena memang bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan politis di situ selanjutnya secara prinsip bahwa tipe dari berbagai macam dari pengelolaan pemerintah itu ada tiga pembelian barang dan jasa transfer pendapatan terus pembayaran bunga seperti hutang itu kan bunganya juga besar ratusan triliun tiap tahun apalagi plus jilang selanjutnya APBN di Indonesia seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya tapi tentunya anda silakan cari APBN terbaru supaya anda selalu update jangan dot send yang update berapa sekarang kisahan dari APBN yang ada silakan dicari gitu ya di plak-plak sendiri selanjutnya adalah pengeluaran pengeluaran ada government spending ada local government spending oke mungkin dari saya cukup itu berikutnya nanti ada tugas saya instruksikan lebih lanjut oke baik dari saya cukup sekian silakan dipelajari kembali materi yang ada dengan rejukan yang ada terutama rejukan utamanya referensi utamanya dan referensi tambahan yang sudah saya sampaikan di dalam silabus atau rps matakulah ini baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat